Untuk tetap menjaga nama bayi keluarga yang ada di kampung, nah berarti harus ada tindak lanjut yang memang keluarga harus lakukan dan bekerja sama dengan Mbak Saturo. Kalau udah makan gitu, Dek. Kalau udah makan dan punya suami. Jangan naniaya orang, Dek. Jadi supaya nanti tidak dibersalah. Sedangkan Ibu Saiporo, kalau nanti sudah besar, kalau diambil. Diambil, diambil, diambil. Iya, di mana tuh? Lagi sakit. Coba, Dek. Coba yang benar. Iya, iya. Coba kalau misalnya murah benar. Muruh sangat ya. Muruh sangat baik. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di hari Kamis. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 November 2023. Hari di mana? Hari kebahagiaan untuk Bu Safuro. Karena tiga hari ini sempat berjuang untuk mencari keadilan, mencari anaknya juga ya. Yang dulu tuh sempat dititipin di daerah Karawang. Alhamdulillah pendampingan dari KNPA, pelindungan anak juga sekarang udah ada di pelukan lagi Mbak Safuro. Mediasi juga. Alhamdulillah waktu itu, kalau nggak terbilang alot sih, saya juga patut acung jempol ke orang Karawangnya juga. Yang sempat merawat lima bulan. Dia bisa berlapang dada ya. Mungkin dia hanya dititipkan anak. Yang mana dia tuh bisa berbesar hati untuk memberikan anaknya tersebut. Walaupun udah lima bulan ya di Karawang ya. Ya mungkin saya tuh titip, jangan lepas si Aturahmi sama yang di Karawang juga. Karena kita juga tahu yang di Karawang tuh bener-bener kulus, bener-bener ingin ngerawat. Nggak ada pamrih lah seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan Mbaknya ribut atau Mbaknya senggang main kesana, temuin sama neneknya ya. Jadi jangan putus komunikasi gitu Mbak. Sekarang Mbak Sakuro pulang ke rumah. Terus kemarin-kemarin tuh Bapak sempat bilang apa? Ya nggak apa-apa pulang di rumah. Apa? Nggak apa-apa pulang di rumah. Nggak apa-apa. Yang sebelumnya tuh nggak... Nggak diboleh. Nggak dibolehin. Sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Nggak bisa pulang, nanti anaknya mau di rumah. Di rumah. Di siapa? Di bibi. Oh di bibi. Terus Mbak Sakurohnya mau kerja? Iya. Terus? Keluarga udah menerima semua. Oh keluarga udah menerima semua. Jadi anaknya tuh ada di keluarga gitu. Dan mungkin itu adalah solusi yang terbaik ya. Yang mana Mbak dari KNVA juga bulia. Menyarankan seperti itu. Tapi nanti ada kunjungan juga dari bulia. Lihat tumbuh kemangnya anak tuh lebih baik atau... Nggak tahu ya. Makanya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kejadian lagi gitu kan. Nanti capek hati, capek pikiran juga gitu. Nah, jadi orang tua di sana tuh udah nerima. Semuanya udah nerima. Sekarang pulang tuh mau ke rumah. Dan dianterin sama tim Teknopi. Tapi masih ada PR. Suami atau mantan pacarnya Mbak Sakuroh. Kita akan cari ya. Soalnya dia tuh terus berbelit ya Mbak. Berbelit tuh dalam artian dia tuh nggak mau kesini terus gitu kan. Jadi Sakurohnya disuruh untuk ke Medan. Disuruh untuk ke Medan. Gitu. Tapi kalau misalkan adat kita gitu. Adat kita. Laki-laki datang ke perempuan. Bukan perempuan datang ke laki-laki kan. Bukan. Seperti itu. Soalnya lebih ke harga diri gitu kan. Banyak kan seperti itu. Laki-laki datang ke perempuan. Bukan perempuan datang ke laki-laki. Kita udah beberapa kali komunikasi. Hanya komunikasinya tidak serius gitu kan. Sering terputus. Sering terputus seperti itu. Mungkin nanti. Dari Komnas Anak juga. Akan berkoordinasi. Di provinsi itu ya. Di Medan ya. Ya untuk kelanjutan dari Mbak Sakuroh sama anaknya ini. Mau seperti apa gitu kan ya. Maunya orang tua Sakuroh gimana katanya? Ya cari itu cowok di Medan. Suruh cari kesana. Suruh cari kesana. Ya hubungin gitu. Hubungin. Terus. Jadi orang tua Sakuroh juga kalau datang nanti. Mau dinikahin gitu kan. Ya setuju. Setuju gitu. Yang terpenting itu sih. Orang tua. Orang tua yang perempuan udah meninggal ya. Sudah. Berarti tinggal Bapak. Tinggal satu lagi. Gitu. Sekarang kalau misalkan mau berbuat apapun juga. Minimal kita harus berpikir ke depannya nanti akan seperti apa gitu kan. Ini kan kejadian seperti ini juga. Mungkin gak terpikir gitu kan. Kedepannya akan seperti apa. Seperti apa. Dan Alhamdulillah mungkin ini akan jadi sebuah pelajaran untuk Mbak Sakuroh juga. Dan untuk teman-teman yang nonton di Youtube Teknofi. Kalau misalkan jangan sampai hamil duar nikah pertama yang jadi ribetnya itu apa. Kalau ada agama Islam itu nasabnya. Nasabnya bukan ke ayahnya lagi gitu. Maka dari itu jika sudah serius cepat nikah gitu kan. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Contohnya Mbak Sakuroh berjuangnya udah sampai berapa tahun. Eh berapa, ampe 9 bulan ya. Eh 1 tahun ya berarti 1 tahun. 1 tahun pas ditinggalin sama cowok. Lahir langsung anak diambil. Ini mudah-mudahan jadi pengalaman juga untuk Mbak Sakuroh. Untuk menjadi orang yang lebih kuat. Orang yang lebih dewasa juga. Jadi tadi tuh bilang tuh berarti Mama udah meninggal ya. Mama meninggal tahun berapa? 2021. 2021? Berarti baru 2 tahun ya? Iya. Mama meninggal kenapa? Punya penyakit itu stroke gitu. Oh penyakit stroke. Sakitnya udah lama? Iya. Terus sekarang Bapak masih sendiri belum nikah lagi? Belum. Iya. Sering inget gak pas ngelakuin hal seperti ini? Ya maaf ya bukan saya. Saya juga sama pendosa yang besar juga. Tapi terus bersih gak? Aduh kasihan Mama gitu kan. Sering inget Mama gitu gak? Kasihan. Iya. Sering doain juga gak? Sering. Sering ngasinan juga ngelakum Jum'ah. Oke mantap. Terus ya doanya kita gak bisa ngebantu lagi. Kalau misalkan orang tua udah meninggal. Kita udah gak bisa ngebantu lagi selain kita mengirimkan doa. Nah betul gitu. Dan sekarang kita akan ke makamnya orang tua ya. Nanti kita ke makam orang tua Mbak Safuroh langsung ke orang tua Bapak ya. Ke Bapak Safuroh. Jadi itu pengalamannya Mbak Safuroh. Alhamdulillah dari pertama laporan ya. Itu kira-kira jaraknya berapa minggu? Dari laporan sampai Alhamdulillah sekarang anaknya kembali. Dua minggu. Dua minggu ya. Dua minggu langsung kita ke sana. Langsung cari dari orang Karawang. Itu juga susah. Cari orang Karawang. Alhamdulillah ketemu. Dan anaknya sekarang udah diperlukan. Bah Safuroh lagi. Cuma titip saya sama orang Karawangnya ya. Jangan putus silaturahmi. Dia bener-bener sayang banget. Mau apapun itu. Si anak, si dede ini udah memiliki dua orang tua yang sayang ya. Oke. Gitu. Bah Safuroh mau ngomong apa tentang orang Karawang? Terima kasih banyak. Bersyukur bisa dipertemukan sama orang yang sudah sayang. Sama anak saya. Iya. Gitu. Dan nanti kalau misalkan ada waktu main di sana ya. Main. Soal neneknya juga sayang banget ya. Atau kasih nomor telepon. Biar nanti bisa video koal atau seperti apa. Gitu. Dan Alhamdulillah. Dari pertama orang tuanya gak menerima. Sekarang. Kita dipersilahkan untuk datang lagi untuk titip anaknya juga sama baru Basafurohnya. Ya mungkin nanti kita kesana ke orang tuanya. Sekalian kita pamit. Dan kita melanjutkan misi mencari suami dari Mbak Safuroh yang di Medan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran seperti kita mendapatkan anaknya. Sangat cepat, lancar, dibantu sama bulia. Alhamdulillah terima kasih bulia dari Komnas Perlindungan Anak. Semoga sehat selalu. Dan kita mencari pacar dari Basafuroh. Untuk menanyakan selanjutnya akan seperti apa. Karena Basafuroh sudah memiliki anak. Seperti itu. Laki-laki harus bertanggung jawab. Dan laki-laki harus berani mengambil resiko apapun yang telah dilakukan. Terima kasih. Kita nantikan. Kita sedang dalam perjalanan ke rumah Basafuroh. Dua daerah Cerang, Banten. Semoga lancar. Dua daerah Cerang, Banten. Terima kasih. Ibu. Masuk. Masuk. Assalamualaikum. Masuk. Pak. Ini anggap bau masuk. Enggak betah ya. Enggak betah ya anggap bau masuk. Si bule ini udah di mana nih? Diserang. Udah diserang. Udah diserang. Ini sama pamannya? Iya. Oh. Ini. Jadi. Masih tegak. Ini wanya. Ini wanya. Ini wanya. Saya ngobrol ping. Banten. Masuk. Siap. Iya. Jadi Alhamdulillah ya Pak ya. Pas waktu itu memang prosesnya dimudahkan juga Pak gitu. Sampai sekarang bisa kembali ke sini. Terus katanya mau di asus sama bibinya juga ya. Biar nanti. Mbaknya juga bisa fokus kerja katanya gitu. Ya mungkin PR kita tuh sama Komnas Perlindungan Anak tuh kita mau cari suaminya ya Pak. Itu juga pas waktu ngobrol sama bapaknya mbak. Minta tolong terbantu juga untuk cari suaminya. Soalnya kan ini mau seperti apa gitu Pak. Jangan lepas seperti ini aja gitu kan. Apalagi anaknya tuh bener-bener lucu. Cantik gitu. Cuman ya sempat ngobrol juga bahwa anaknya mau dititipin di bapak ya Pak. Sama bibinya. Oh ya bibinya. Iya bibinya. Ini komunikasi sama bibinya. Ya kalau saya sih tadi punya bibi ini saya. Yang penting bapaknya ini ngerestui. Iya betul. Bapaknya ini ya. Kalau bapaknya ngerestui maksudnya nanti ngebentur saya. Kalau ngerestui kata istri saya udah ngerestui. Itu ya. Mengguh aja kalau saya emang. Tapi Pak ya mungkin jangan takut tuh. Soalnya direkomendasiin sama Komnas Perlindungan Anak juga gitu Pak. Jadi legalnya tuh enggak sembarangan. Walaupun misalkan nanti disalahin kita. Kita juga bakal ngebackup bapak juga. Soalnya kan ini anak mau dikemanain ya Bu ya. Iya. Gitu. Seperti itu Pak. Pasian anaknya. Walagi lucu. Jangan lupa nanya kami dulu. Yaudah Bapak cukup Pak. Udah Pak. Kebetulan TNOP nya lagi ke Palembang Bu. Jangan lupa nganterin yang itu Pak. Yang tangan-tanganin ya. Iya. Gitu. Apalagi kalau ngeliat di minima ya. Yaudah Bapak lagi pas lagi pusing-pusingnya ya. Betul. Ada pusingan sosial itu gitu. Iya betul Pak. Mbak ada di. Cama itu. Jika masih bisa nangani yang lainnya ya. Alhamdulillah. Sendirnya punya kasus besar gitu. Kasus besar betul Pak gitu. Tapi masih bisa. Bisa yang lainnya masih bisa di hand-hand. Bisa di tangan. Alhamdulillah Pak. Tadi izin saya ke makam dulu jarah Pak. Sama yang. Udah jarah. Udah jarah. Alhamdulillah gitu. Ya mungkin saya mewakili TNOPI. Menyerahkan mbaknya sama anaknya. Sesuai rekomendasi Komnas juga. Harus sama keluarganya. Soalnya mbaknya tuh juga mau kerja lagi. Nanti biar dekat bulak-balik kesini ya mbak ya. Gitu. Nanti sekalian kita urusin juga. Suaminya mau seperti apa. Jangan maaf ya. Jangan seolah-olah. Sudah berbuat. Sudah bertanggung jawab ya Pak ya. Gitu. Harus jelas juga. Nanti kita koordinasi sama. Yang di Medan juga mbak. Gitu. Saya mungkin cukup ya. Mas. Pak. Sampai disini. Mungkin untuk mbak. Siapa? Mbak Sapuroh. Gitu mbak. Saya pamit pulang. Pak maaf ganggu ya. Ya mbak. Sudah dikabar ya pas pulang. Sudah dikabar. 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 Alhamdulillah. Itunya juga yang dimana. Yang di Majaleng. Eh. Yang di Karawangnya juga. Sayang itu. Makanya saya tuh bilang ke mbak. Kalau misalkan ada pontekan. Silaturahmi aja kesana. Jangan sampai diputus juga. Gitu. Yang di Karawangnya. Yang di Majaleng. Yang di Majaleng. Yang di Majaleng. Belumnya. Ya udah pak. Kami pamit pak. Mau lagi. Ada jemputan lagi. Tengok DGJ. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan misi nyambak Sapuroh. Yang mana itu mbak Sapuroh waktu itu sempat minta bantuan untuk mempertemukan anaknya kembali. Tadi kita sempat ngobrol dulu sama mbak Sapuroh sebelum mengantarkan ke rumahnya. Tadi kita jarah juga ke orang tuanya yang orang tuanya sudah meninggal di tahun 2021. Terus kita ketemu sama keluarganya Alhamdulillah. Untuk saat ini mbak Sapuroh diterima mengurus anak di keluarganya. Yang sebelumnya itu keluarganya tidak menerima dengan alasan hamil di luar nikah. Atas perjuangan yayasan rumah peduli kemanusiaan. Bekerja sama dengan buliak sebagai ketua Komnas Perlindungan Anak. Kita membuahkan hasil kita dapat mempertemukan kembali anaknya bersama ibu Sapuroh. Dan kita juga tidak melepas silaturahmi juga ke ibu dan bapak yang sempat merawat di Karawang. Yang mana kita tahu juga mereka tulus merawat hanya saja prosesnya tidak sesuai. Soalnya anak mau seperti apapun yang terbaik merawat anak adalah ibunya. Dan hari ini Tenopi sedang ke Palembang untuk mengantarkan ocak disabilitas mental yang hamil. Sekarang Tenopi berserta tim sedang ke Palembang. Dan saya ditugaskan untuk mengantar mbak Sapuroh. Alhamdulillah beres semoga cerita dari mbak Sapuroh ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Bahwa kita harus berpikir panjang untuk melakukan sesuatu seperti itu. Dan PR kita selanjutnya bersama Komnas Perlindungan Anak mencari suaminya yang berada di Medan. Kita harus tahu ini mau seperti apa karena laki-laki itu harus berani bertanggung jawab. Apapun yang dia lakukan harus berani bertanggung jawab. Jangan melarikan seperti itu. Karena beberapa kali kita berkomunikasi juga terputus. Jadi Sapurohnya itu harus ke Medan. Yang mana kalau misalkan laki-laki itu datang ke perempuan. Bukan perempuan datang ke laki-laki seperti itu. Kita akan cari itu adalah suatu PR kita bersama Komnas. Untuk mencari suaminya mau seperti apa. Karena mbak Sapuroh sudah berada di keluarganya. Dan anaknya dirawat juga. Semoga nanti dipermudah lagi seperti jalan cerita pertama laporan mbak Sapuroh. Alhamdulillah dipermudah dengan cepat. Hingga kembalinya bayi dan Sapurohnya. Dan PR kita mencari suaminya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman. Terus support. Platino Pianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.